Lagi marak nih, akhir-akhir ini kan sering pendeta kayak pake Udah lama ya, barang-barang fancy dan pemberian dari jemaat Katanya pemberian dari jemaat Yang mungkin buat orang resah kan ini Kok satu, apa namanya, punya barang-barang begitu Jangan-jangan mempergunakan uang gereja Persembahan jemaat kok, apa, jangan-jangan dibelikan barang-barang itu Yang ditakutkan, ngeresahnya itu yang buat orang-orang ngeresah Berarti, tunggu deh, kalo begitu uang gereja atau uang jemaat ini Oh sorry, uang jemaat yang diberikan kepada gereja Nah gereja itu mengelolanya seperti apa Kadang-kadang kan pendeta tuh kalo dikasih barang gak dipake jemaatnya bisa marah Betul, betul Iya, bener gak? Jemaatnya bisa marah Memang dan itu kadang-kadang kayak dilematis buat kita Oke, selamat datang di Brave Talk Season Baru Season Baru Season Baru di episode kedua Karena tadi kita baru nge-take episode 1 Ini bisa nge-take episode 2 Betul, dengan tamu yang masih sama tentunya Masih sama Kali ini kita akan membahas topik yang lumayan menarik Bahkan episode terbilang sensitif Aduh Apa itu? Topik itu berupa pertanyaan Pertanyaan Apa itu kira-kira? Apakah jemaat itu? Nasabah Waduh Langsung dijawab kan? Saya mau tanya dulu Kenapa kata itu bisa Kok mental gitu pertama Wah, dibalikin kita nih Lu gak bisa jawab Soalnya isi pertanyaan Sebelahnya Sebelahnya ya Kenapa bisa Apa kita mau menyoroti ini? Ya, karena kan sebetulnya tema besar kita adalah seputar Konflik-konflik yang sedang ada gitu ya Lu gak usah soal netral, well Lu gak usah soal intelektual Jawaban lu tadi Jawaban lu langsung aja Gak usah lu bawa lebih ke intelektual Gitu sampai lu Cangkis prins Gak maksud gua Nadanya udah so intelekt soalnya Gua males Maksud gua adalah Kan lagi marak nih Akhir-akhir ini kan Sering pendeta Sering pendeta kayak pake Udah lama ya Barang-barang Fancy Dan pemberian dari jemaat Katanya pemberian dari jemaat Senayan Fancy Iya, Senayan City Fancy Fancy Thank you, thank you Thanks Nah, maksudnya Kalau misalkan jemaat ngasih itu Apakah itungannya jemaat itu Sedang menabung berkat Atau gimana gitu loh Hukumnya 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 gitu loh Karena ibaratnya kayak Nasabah menabung ke bank ini jemaat Menabung ke gereja atau gembala Dan dengan harapan-harapan tertentu gitu loh Lalu muncul lah jadi kayak ada Nasabah prioritas gitu ya Gitu ya Betul Jadi seakan-akan ada jemaat prioritas Masih ada aja jemaat Yang harus ngantri Betul Betul Makanya upload persembahan itu Mesti kasih nama Biar gak ketuker Mana yang kaya, mana yang enggak Gitu Ada ya kasih nama gitu Ada setelah gue Itu kondangan kali Gitu sih Niko lu pernah cita sama gue Oh iya Gue udah cita sama lu Gue sih gak pernah ngalamin Oh iya Lempar tangan si Lempar batu Lempar batu Semunyi tangan dong Sebalik Kenapa dia gak ngomong Si gue, gue nih ngomong nih Orang lain ngomong Iya Ya dulu sih gue taunya dari lu Enggak, lo ngasal itu Coba 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 ke Andre gimana Oke kalau menurut saya Maksudnya kalau tadi statementnya Apakah jemaat adalah nasabah Ya pasti enggak Aduh tenang gue Gue kira tinggung jawabnya Iya dia Pasti jawabnya Bukan ya Bukan lah bukan nasabah Kalau nasabah tuh kan Sekakan-akan Kehadiran dia dibutuhkan Hanya untuk Menyetor sesuatu Iya kan Ngasih sesuatu Nyetor sesuatu Atau Dicari-cari Kalau Ada kebutuhan Keuangan tertentu Gitu Ya kan gak gitu kan Jadi bukan nasabah lah Emang gak gitu kok Apa Emang gak gitu Emang gak gitu Emang selama ini begitu Enggalah Kalau gereja yang bener pasti gak gitu kok Gereja yang bener pasti gak gitu Gereja yang bener Berarti ada dong gereja yang gak bener Iya menurut Beliau sih ada Gue tuh di podcast ini ya Kepengennya Alut tuh cuma duduk Di situ Buat tagging yang terakhir Kalau tadi nanya kalau sama dia Dia Gue beneran ikut Dia in frame aja Gitu Tapi dia ikut nge-repost Tapi Tapi ini menarik ini Kan Setiap dia ngomong Gue nyanyi Gue udah mulai Deg-degan Kita kan no mention kan Iya Kalau ada yang terserangkan urusan mereka Iya kan Bener Tapi Ya gitu lah Maksudnya yang lagi marak sekarang kan seperti itu Kalau ini gue sebut nama juga gak apa-apa Karena udah 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 tersebar luas kan di Instagram kan Iya Di gereja palsu ya namanya Apa sih gue lupa Pester in style ya Pester in style Kayak Siapa lagi coba Gue lupa Anaknya dokter Rianto Tianti Sempat podcast juga sama si Ini Oh Maksudnya ketika ditanya adalah Kok bisa sih pendeta Punya barang fancy seperti itu Oke Jadi Kalau konteksnya begitu ya Pertama-tama kita jangan buru-buru judging dulu lah Enggak gak judging ini Kita lihat dulu Hanya berperasangka Hanya berperasangka Dari mana harta beliau Bener 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 Itu pertanyaan lanjutan yang kita perlu tanya Jadi yang buru-buru ngoce dulu lah Kok begitu sih gitu Pendeta kan bisa jadi punya barang mewah Karena Tidak semua pendeta full time Betul betul Iya gak Tidak semua pendeta full time Iya betul Bisa jadi dia punya bisnis tertentu Atau Suaminya pendeta Istrinya ternyata pebisnis Atau Punya pekerjaan lain Diluar Diluar pelayanan Gitu Jadi Kalau orang punya pekerjaan lain Kayak Aldo ya Ya Youtube nya kan Wah luar biasa nih Aldo pendeta Pendeta Misalkan Kalau kita lihat Aldo ya Kalau Aldo tiba-tiba pakai barang-barang yang Diukur Branded Gitu Ya gue percaya sih Problem gak? Ya gak problem lah Enggak beragu gitu Enggak beragu lu Enggak beragu lu Ada di Paster in style Ada di Paster in style Jejeran Iya jajaran Para-para gembala-gembala kaya Ya dong Aduh Yang kita tanya ke Paster undernya Dia mau apa? Pasti mau dong Nah misalkan Kita kasih barang mewah Tapi dia gak pakai gimana? Ya gak setidaknya Atau suruh harus pakai? Setidaknya pakai dulu Buat gue foto Biar bisa masuk ke Paster in style Aduh Gitu doang Atau saya mencium bau-bau Tidak sedap ya Dari sini ya Setiap sini gitu Mencium bau-bau tidak sedap ya Gitu Dari mana lagi kalau bukan uang jemaat? Wah Langsung tercium kayaknya Pengen ada konten-konten tertentu ya Bener gak Nick? Gitu Gitu kok Karena kita berdoa dulu Nick sekarang ya Nick Pendera putih Iya Kita perlu berdoa Kayaknya dipotado ya Tapi kan Paster in style juga bisa aja Emang suhu John aja kok ya Memang sih gak ada penghakiman apa Mereka cuma taruh pendeta ini Pakai baju ini Ya kan? Harganya sekian Bener Bener Sama tau harga Yang mungkin buat orang rasa kan ini Kok satu Apa namanya Punya barang-barang begitu Jangan-jangan Uang gereja Kan itu yang buat orang rasa Uang jemaat Uang jemaat Uang jemaat Persembahan jemaat Persembahan jemaat kok Apa jangan-jangan dibelikan barang-barang itu Yang ditakutkan Neresahnya itu Yang buat orang Tunggu deh Kalau begitu Uang gereja atau uang jemaat ini Oh sorry Uang jemaat yang diberikan kepada gereja Nah gereja itu mengelolanya seperti apa? Setiap gereja beda-beda Kita bahas kita aja deh coba Gue mau tau Maksudnya Gak usah nominal ya Cuma maksudnya Kita ada pengelolaan Harus ada gaji Kalau enggak itu semua Running wild gitu Kalau gak ada gajinya Kadang-kadang karena memang ada gereja-gereja tertentu Atau tempat-tempat yang lain tertentu Semua persepuluhan misalkan Aldo udah siap tanya Jesus Dikasih gembalanya Misalkan gitu Astaga ada Astaga Tuhan Yesus Kristus Tergantung loh ini tergantung ya Yesus Berarti ada kok Yesus Kristus Ada ya nih Ada ya Ada ya Ada ya orang Tapi udah di rencana gitu Gini loh Gini loh Gini loh Satu dua Astaga Welcome time Kukira tidak ada Kukira ini Semua kembala tuh kayak ko Andre Ada gajinya Itu kan Bagus sehat Dimana-mana ya Namanya orang kaget itu sementan Oh Detik itu Dia bereaksi Kok ada udah Satu dua Bukan Gue parah gak ngerti Pemanasan dulu Gue gak kayak gitu aja respon kaget gua Kaget gua tadi si ko Andre bilang ada ternyata Ya secara nyata ada Dosa tuh berarti ya Ya silahkan Tanya mereka sendiri Gitu Gitu Tapi memang setiap gereja pengelolaannya kan beda-beda Tapi ada yating gak sih kok Ngatur Uang gereja itu Loh Kita kan ada di bawah sini udah Setiap sinoda punya Kita bilangnya ground rules lah Ground rules masing-masing Diatur oleh sinodanya masing-masing Hmm Jadi ya setiap sinoda ya berbeda-beda Pengelolaannya setiap gereja pun juga berbeda-beda pengelolaannya Jadi Kayak gaya bebas sebenernya tanda kutip ya Tapi ada kerangkanya Ada sinoda ini bikin kerangka Tapi Diap gereja lokal punya gaya bebasnya masing-masing Hmm Kembali lagi ke pemimpin gerejanya Ya Kembali lagi ke situ Emang berarti Berarti kalau gitu pendapatan pendeta Itu selain Kalau misalnya katakanlah Oke Pendeta itu bukan seorang bisnismen Bukan seorang karyawan Full time seorang pendeta Oke Berarti pendapatannya dari mana? Iya dari Ya coba nih Kok mau ngomong dulu Biasanya kalau pendeta-pendeta lama jokesnya tuh Saya gak usah apa-apa Cuma saya jualan kayu Kayu apa pak? Kayu salib Aduh Wow Waduh Gila Ngeri juga ya Sekarang gereja-gereja sekarang ya Berarti musuh hati-hati tuh Maksud gue Iya Iya Musuh hati-hati ya Lu kenapa ketawa sih bang? Gue kan bener ngomong Musuh hati-hati Iya Kita pilih gereja kan musuh hati-hati Iya Iya Jadi kalau menurut alkitabnya lagi Kita kan semua ngomongan harus balik lagi ke Bible-nya ya Iya Kalau sebenernya jaman perdebatan dari jaman dulu kayak gini-gini udah ada Kalau di jaman dulu tuh memang Misalnya Tau pernah denger imam-imam dalam suku Lewi Iya Mereka itu mendapatkan dari persepuluhan Gitu Why? Karena mereka itu dikhususkan Satu Kedua Gak punya tanah Iya Tanah perjanjian itu kan dibagi ke dua belas suku Iya Kan gak dapet tanah Wah tanah maksudnya properti kok Bukan Karena jaman dulu jaman agrikultural Kan bersocok tanam Iya Ya gak dapet duit dong Kalau gak punya tanah gak bisa tanam apa-apa Gak dapet duit Jadi mereka diberikan persepuluhan Oh Untuk kehidupan mereka juga Gitu Jadi dibuat imam-imam dan orang Lewi Kira-kira begitu konteksnya Tapi kan barang-barang mereka gak branded kok Gak ada yang pakai jaman Pitagoras Kan jaman dulu Aduh Makanya dulu kan belum ada Elvi Pitagoras Yesus Mungkin dia Emodip kuda Emodip kuda Ape topi Galileo kan gak ada maksud gue Yesus melayani itu gak nightmare sih bro Tracking dia Iya makanya Tracking maksud gue Naik keledai ya Naik keledai Iya 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 Nah maksud gue Sukulewi Kan emang berarti kan duit kita buat Sukulewi nih kok Hmm Kayak Aldo nyanyi dulu kan Oh Untuk melayani Iya Berarti kan sebenarnya hidupnya tuh Cukup doang gitu kan harusnya Ya lagi-lagi kalo konteksnya Profesi moral ya Karena kita ngomong profesi moral nih Iya 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 Waktu kita pernah ngobrol-ngobrol kan Profesi moral Ya Memang kita ini profesi moral Tidak diharap Orang punya image gimana sih Kalo pendeta punya barang-barang ini kan Pasti udah stigmanya langsung Kotor gitu ya otaknya Ngeri ya gitu ya kan Ya tapi itulah kelemahan profesi moral Kalo menurut saya bilang gitu Hmm Itu kelemahan profesi moral tuh Jadi istilahnya Coba Kayak saya ngobrol sama Siapa ya kemarin Adalah kayak Maniko apa Manuel kan Oke deh gini Manuel ngebangun sesuatu dari nol Sampai tiba-tiba berhasil Orang pasti bilang apa God bless you Manuel Gila lu Tuhan berkati lu banget Lu sekarang karya lu bagus ya Gitu Nah kita yang profesi moral Merintis misalkan dari Zero Sekarang tiba-tiba Tuhan Percayakan atau berkembang Terus tiba-tiba Misalkan gak usah ganti yang mahal-mahal Aduh udah ganti mobil aja Orang stigmanya udah jelek Hmm Hmm Masa Avanza gitu ya Bukan Avanza ganti ke Innova misalkan Dih ganti mobil dia Hmm Harusnya kan dia Beleino aja gitu Gak boleh Anaknya sekolah dimana Disini Ya ampun Luar negeri Luar negeri anak pendeta Kok pendeta begitu Nyokoh anaknya luar negeri Fair gak Sebenernya ya kalo kita ngomong begitu-begitu Dari sisi itu ya Tapi Kita itu memang Saya sih melihat Pendeta kaya boleh gak? Boleh kalo menurut saya Semua orang juga kaya boleh Tapi Bergaya hidup mewah Itu yang Saya mesti garis bawahi Karena saya Menurut saya ya Namanya kekayaan Dan kesederhanaan Gak terpisah Bisa kok Bisa gak lu kaya Tapi kesederhanaan Bisa 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 Tapi kan kemewahan sama kesederhanaan seorang tuh Keseorang tuh beda-beda Relatif Relatif Makanya multidimensi kan masalahnya Bisa jadi dia pake Buat dia murah ya LH Apa gitu-gitu ya menurutnya Buat dia murah kan Ya buat yang lain mungkin Mahal Ya tapi lagi-lagi Tapi brand-brand itu kan identik dengan kemewahan Identik kan Kayak Aldo pake topi gucci gitu Nah Ini gue gak pake Aldo si topi gucci Gak pake gue Ya gak apa-apa Kalo memang dia mau Ya dia bisa Tapi kan gue bukan gembala Boleh dong Lu gembala Lu gembala TLM Gembala TLM Gak apa-apa gue Jadi Kembali ke saya Pokoknya prinsipnya gitu sih Yang namanya Kekayaan Dan kesederhanaan Bukan sesuatu yang harus dipisahkan Sebenernya Emangnya kenapa kalo kita punya uang Dan gaya hidup kita Sederhana That's good thing menurut saya sih Gitu Contoh ya Makanya kita suka kaget-kaget Gila lihat tuh yang punya Facebook Mark Zuckerberg Bajunya aja Polos Biasa Bisa kan kekayaan Sederhana ketemu tuh Tapi mohon maaf Baju dia polos mahal banget ternyata sih 5 juta ternyata Iya Coba cari Zaman sekarang Orang polos-polos mahal itu Pade Pade Presiden kita Ketemu lah ya Ya I mean maksudnya Contohnya kayak gitu bisa ketemu Jadi sebenernya It's a choice sih Kalo kita memang istilahnya Kalo nanti suatu saat Tuhan berkati seorang pendeta Saya sih fine-fine aja Tapi kalo dia harus diberkati untuk menghidupi standar kemewahan tertentu Dan dia harus hidupi itu Ya saya sih gak sejalan ya Jujur Saya pribadi gak sejalan dengan pemikiran gitu Apakah tingkat kemewahan seorang hamba Tuhan itu menentukan image diberkati atau tidaknya hamba Tuhan itu Karena gini Misalkan Dia bisa pake barang mewah Artinya kan mungkin semua keinginannya semua doanya tuh Terkabul Jadi ya Orang ngeliatnya juga Uh Mujarab nih Pendeta mujarab nih Pendeta mujarab Maksudnya kayak sakti gitu loh Misalkan Kan ternyata kan orang nyarinya ya pendeta-pendeta yang sakti Oke Berarti kayak Yang bisa Ada gak misalkan sekarang orang Jakarta gitu ya Nualnya dia Dia kepengen Dia mau ada project apa Terus lu tiba-tiba datengin hamba Tuhan yang di daerah nih Yang cuma pake motor nih Hmm Turun gunung Naik turun gunung nih Lu minta doain Pak tolongin deh Lu lebih kepada yang punya nama kan Ya secara logika sih iya Karena kan sudah terpasti Sudah pasti gitu Ada showreel-showreelnya kan Ya sudah mendoakan apa aja dan Sudah berhasil kan Tapi shownya itu beneran atau We never know Tapi kalo misalkan ngomong kayak gitu ya betul juga Omongan lu Iya Lah berarti Kalo sampe pemikiran itu bener Kalo menurut saya ya Itu udah mulai kultus namanya nih Apa tuh? Kultus Mengkultuskan pribadi Oh Gitu Oh gua kalo mau didoain Maunya emang aldo aja Aduh setiap didoain Cepet dia Cepet langsung di respon Tuhan Gua di berganti Oh doanya cepet Oh iya Gua pada berpikir positif tuh tadi ya kan Aduh doain orang Responnya Misalkan berdoa usaha maju Maju Aduh doanya cepet pendek maksudnya Doanya pendek Oh jadi sekarang tuh ada gereja yang kayak kultus Aduh Jadi ada kok ya sekarang ya Gua pikir tuh cuma agama-agama sesat Ternyata agama kita juga Apa gereja-gereja di negara lain Oh Disini bukan itu juga ada Oh iya tuh tanya Gua tanya dulu Gua tanya nih maksudnya itu udah mulai kultus Tapi tuh sebenernya proyek proyek kita bilang pengkultusan-pengkultusan itu kadang-kadang produk dari jemaatnya juga Oke Bener gak? Oh iya juga sih Iya gak produk dari jemaatnya juga Karena membangun habit jadinya deh ya Iya Itu pemahaman yang kita bilang makanya kita Saya sih berdoa ya Biar kita tuh punya pemahaman lebih dewasa Sebenernya yang berkuasa itu nama tangan pendeta itu atau nama Tuhan Kan gitu dong Kalau nama Tuhan yang berkuasa Aldo doain juga Manuel harusnya percaya Bener sih dong Ada pasarnya berarti ada Maksudnya ada yang beli berarti ada penjualnya gitu Ada pasarnya Gak bukan maksudnya iya dong Kalau misalkan gak ada yang minta doain Ini ngapain pendetanya ngedoain kan Karena diminta sama jemaatnya Wah ini ada potensi nih berarti kan Kalau buat saya ya Potensi market Maksudnya saya akan lebih seneng Kalau saya denger istilahnya Ada jemaat saya misalkan yang Oh kawan re gak perlu doain kita-kita Kita juga tau kita punya Tuhan yang sama Dan bisa minta tolong Niko Niko doain saya juga Buat saya fine aja Karena Tuhan kita powerful Gitu Bukan karena orangnya gitu ya Gitu sih Karena beberapa orang masih nganggep kayak gak Apa maksudnya Tau Jadi dia gak bisa lah Kalau gue yang doa Tuhan mana denger Gitu kali ya Tentu tuh lebih deket Kalau pendeta lebih deket kayaknya gitu Corongnya nyampe Gitu mungkin Padahal lebih gak didengar lagi tuh dia Iya Padahal corongnya nyampe Kalau gak ya aduh Iya Kayak didengar tuh Berarti itu udah kultus ya Pak ya Kalau menurut saya udah sampai mengkhususkan Orang tertentu saja yang boleh mendoakan kita Dengan harapan lagi kalau orang tersebut datang Berarti gimana ya Kedaulatan Tuhan gak berlaku Nih ngerti gak Kedaulatan Tuhan tidak berlaku Dalam artian Hanya kalau orang itu yang berdoa Tuhan yang jawab Bayangin gak tuh Hmm Iya Paham gak maksudnya Hanya kalau orang itu yang datang baru Tuhan jawab Berarti dia yang paling tahu dan paling hebat gitu istilahnya ya kan Sehingga Tuhan bekerja Eh ngeri sekali loh Berarti ukuran hamba Tuhan diberkat itu apa ya Berkat kan banyak Iya 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 Gak harus materi aja ya Betul Ya kalau kita punya Tapi ini kan pandangan yang ada sekarang juga Pak Pendeta bisa pakai ini naik kemana-mana Makanya banyak orang mau jadi pendeta lagi gitu ya Pendeta Karena image nya begitu ya Iya apalagi ada medsos nih Sekarang kayak orang gak usah belajar Alkitab Punya pandangan sedikit bikin quotes lah atau apa Udah rame gitu Jadi kultus Apalagi kayak orang-orang nih ngorbanin saat teduhnya Untuk cuma sekedar baca tulisan quotes itu dan rasa udahlah gitu Apa Enggak Enggak ini ya maksudnya Enggak dipelajari lagi lebih jauh gitu kan Betul Kemudian apa artinya gitu loh Kalau yang tadi kan dibilang kultus Lalu hamba Tuhan yang diberkati itu aslinya gimana? Menurut saya kalau setiap kita melayani Tuhan itu aja Melayani Tuhan tuh udah datang dari ucapan syukur Oke Yang artinya seharusnya kita itu udah datang dari konteks kita sendiri nih Udah diberkati Tuhan sudah menyadari Hidup gua tuh udah ditebus Tuhan Oke Jadi menurut saya kalau pendeta diberkati gimana ya? Kata-kata itu juga kayaknya udah nyentil gimana tuh? Kata-kata itu juga apa titik berdirinya bener apa enggak gitu Menurut saya semua pelayan Tuhan sih diberkati Menurut saya Sudah diberkati dalam artian loh Kalau hidup kita itu sudah ditebus Tuhan Yang tadinya gak layak jadi layak ya semua kita ini sudah diberkati semestinya Jadi kalau ada orang ngukur Maaf saya juga pernah dengar cerita nih kayak ada dosen saya Dia bilang dia pernah datang ke satu gereja naik motor gitu ya Karena naik motor agak kucel mesti ke ini dulu Memang agak di underestimate kadang-kadang Jadi kalau orang lain maksudnya Niko mungkin ngukur ada gereja yang ngukur Oh pendeta TNI diberkati kalau datangnya naik mobil Kelimis Lainan-lain Plat nomernya Plat nomer mobilnya Jesus gitu-gitu kan dia Waduh Atau RFS Aduh Ada plat nomer gitu-gitu Kalau datang di kawal sama TNI ya? Aduh Aduh Kok TNI kakit? cruising Apa sih Bruja TNI? Kok TNI? Rider 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 Ryan Wall że Yang mauwoww goinah TNI nggak pernah Oh nggak pernah ya TNI ya Oh bukannya ada Saya pernah liat salahestu Aduh iya lagi k coording Iya jadi kalau saya bilang itu itu bukan ukuranna nik Yang diukurkan kalau seorang pelantuan yang baik. Yang diberkati menurut saya OwO Jadi bukan karena di kawal-kawalnya itu semakin besar Kok ya Bukan lah Tapi kalo kita ngomong berkat pun aja menurut gue luas loh Berkat itu ga cuma sebatas uang Kita ada disini kumpulnya berkat nih Justru buat Bravers Bisa banget nih dia nih Gue udah mulai kesel Itu bagian lu Siko Andre ya Lu bisa ga usah ambil Nah ini loh Bami aja Bami berkat Gue kepinginnya buat Bravers yang nonton tuh pada ngerti nih Ini kan ujaran, ini ungkapan pendeta diberkati Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang punya ini itu Ternyata kan engga Iya ga semestinya begitu Salah lu Orang ada ajaran Kristen namanya Prosperity Gospel Tuh Itu berarti ada Ya ini boleh kalo ini akan mengapa-apa Berarti si Kho Andre yang kultus nih di kita Orang ada Prosperity Gospel berarti salah si Kho Andre Waduh Yang diajarin Atau Kho Andre mungkin tidak mengikuti Perkembangan gereja-gereja lain Betul Kayanya feeling gue gitu Ada pendeta minta pesawat jet kok Katanya suara dari Tuhan I know it Oh Tuhan Negeri Tuhan Negeri Oh disini kan lebih ke mobil Mobil mewah Kita pernah bikin Bible Talk Gue baru-baru ngotong disini ga ada mungkin Ya ga ada mungkin Ga ada pesawat jet ga ada disini Ga ada pesawat jet Ada cuma mungkin kita ga tau ya Mungkin Mungkin ada request Masih pending Masih bikin P.O suratnya Mana tau Masih pokok doa Tapi kita memang pernah bahas kok di Bible Talk ya Bible Talk tuh kayak pendalaman Alkitabnya kita tuh Bentar lagi kita mau running Bible Talk juga nih Untuk orang-orangnya bukan ini kan ya Kho ya Karena nanti ga jadi Bible Talk Lebih kepada Babylonia Talk Ya tapi saya seneng loh ya Maksudnya generasi-generasi muda sekarang tuh kritis-kritis Kritis-kritis dan maksudnya tuh pola pikirnya juga mulai menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan Selama ini mungkin ga bersuara aja Karena enak banget tuh pendeta-pendeta ga ada yang nanya-nanyain Sekarang kan ada kita Ada media-nya Ga soalnya kan yang jadi pemikiran gue pribadi gitu ya Kho Jangan sampe pemikiran keresahan kita hanya berhenti di tongkrongan dan ngomongin orang Kenapa kalo kalian bisa diskusi kolom komentar segala macem atau kalian bisa dateng sini nantinya Kenapa engga Iya 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 Berarti ya Kho kalo misalkan dibilang pendeta yang diberkati itu yang melayani dan segala macem Kayak Koko bilang tadi Kalo Koko misalkan sebagai gembala dimintai tolong untuk datengin orang sakit doain Dibayaran Kho gak ada PK gak apa-apa dong ya Iya dong Gak karena itu dong ya Karena ini sebut nama aja ini gak apa-apa Karena ini beneran ada maksudnya Iya Oh sorry bukan beneran ada sorry Mikir Beneran ada Beneran ada di Twitter Ntar gue kasih captureannya Maksudnya Ya ini tapi belum cerbukti bener atau engga Tapi Kenapa kalo udah terbata-bata gitu loh Pengen nyensor gini sendiri ya Udah mulai rusak Udah mulai rusak Cepet ya Tapi maksud gue Iya Jadi ceritanya gini deh Kita track back dulu ya Asik nih track back sekarang Biar aman katanya Gini ya Maksudnya kemarin itu sempet sidalkan di Twitter Lu tau lah Yang permasalahan toleransi-toleransi itu Ada seorang mendedat yang namanya Gapapa Karena dia nge-tweet sendiri Dan beneran di reply sama orang juga Terus dia bilang Saya tidak toleransi dengan ajaran-ajaran selain NKRI Abis itu yang komen ternyata malah nge-spill Bahwa Ini Not confirm ya Dia beneran dateng engga Tapi dia nge-spill bahwa Dulu tuh Gue pernah minta nih Di pendeta ini doain gue Ada tarifnya sekian juta Gue pernah Ada nyokap gue sakit Gue minta dia dateng Harus bayar dulu gitu loh DP maksud lu? Iya terus ada juga Gue mau Kayak trik gue pake DP Gue mau apa ya Beli peralatan kali Pake sepatu gunung kali datengnya Dia mau KKR Mau diunang sebagai pembicara KKR Untuk ngedoain segala macem Ternyata ada Ada ridersnya Ini belum confirm Beneran atau engga Ini mah dari Twitter doang yang kita gak tau ya Iya Tapi maksudnya beneran ada yang diomongin Iko tadi Nah kalo gitu gimana Maksudnya pendeta punya red card Bukan untuk hadir di konten loh Untuk mendoakan Influensinya tinggi Ya gapapa juga Kalo misalkan dia mau hadir di sebuah konten dan dibayar Tapi kalo misalkan dia dateng Khususus untuk mendoakan gitu loh Bukankah itu bagian dari pekerjaan Exactly Iya Seharusnya ya Saya juga Papa saya kan dulu juga ke Gembala Saya lihat contoh Papa saya sendiri deh Papa saya sendiri itu Setiap Bahkan dia sampe waktu jemaatnya mau ngelahirin ini Ini true story ya Papa saya waktu ada dulu jemaatnya mau ngelahirin Suaminya kerja Papa saya buru-buru pulang Ambil motor Angkut istrinya ke Gonceng dulu Digonceng di bawah ke rumah sakit Sampai istri lahirnya ditungguin sama Papa saya As a pastor sebagai Gembala Dan saya melihat itu teladan itu Saya pikir Well ini pekerjaan Hamba Tuhan ya begini Itu ada di kepala saya Mungkin saya masih naif pada waktu itu ya Tapi sekarang sekarang ini kalo terjadi seperti itu Menurut saya sih Jadi kalo sampe pasang tarif tertentu Untuk doain orang atau gimana-gimana Ya well Ngeri sekali ya Ngeri banget Kalo Andrea aja ngeri balik kita Hah Ngeri kalo saya sih Kan kita yang mau didoain kadang-kadang Ini pendapat saya Apalagi Iya emang gak perlu doain dong Orangnya emang gak doain sendiri aja Andrea sembuh gitu Selesai Iya kan You know Kalo kita kan yang butuh well Ini bahaya well Oh red card makin gede nih Lo paham gak nih Kau bisa Kau bisa lu Kau bisa lu Kau bisa iya Aduh Tapi ini bisa jadi Nanti dokter sih Iya Aduh gue sakit Jangan dokter nih ada red card nih ya Ada red card ini Pendeta ini lebih murah Ini udah pasti Maksud gue Ini kan berbahaya untuk kita Gitu loh Tapi saya Ya itu sih tadi kalo red card Too far lah Jangan begitu lah Tapi ada pendeta ya begitu ya Maksudnya ada pendeta sakit Doain dia sendiri Ada tuh kayak lu tadi Kayaknya dipikiran dia yang Aduh sakit Andrea sembuh gitu Kayak gitu ya Kali aja Aku menembakkan tangan di layar kaca Lo bukan sih Kau nanti kalo minta yang lain kan ada red card nih Kau nanti gak mau bayar pasti Males dia Oh iya 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 Saya gak tau sih Kita gak bisa bingung pertimbangan dia Kalaupun sampe beneran ada Pertimbangannya apa dan gimana Gak tau kan Tapi kalo ke Andrea abis doain Dikasih 100 juta Terima gak kok? Saya? Terima Terima Karena itu emang ternyata Emang Dikasih Tuhan gitu ya Dikasih terima Oke dalam konteks ini ya Pemberian berarti Pemberian kan Saya berhak merima Dan saya juga berhak melepas Oke Maksudnya gimana? Berhak melepas Maksudnya berhak melepas Kalo misalkan saya Berpikir ini Kayaknya saya udah cukup Ini bisa Diberikan kepada yang lain Saya berhak melepas juga Seperti Paulus ngomong di Alkitab Upahku iyalah Tidak ada upah Kata Paulus itu loh Upah pelayananku adalah Tidak ada upah Jadi kita berhak menerima Berhak melepas Ini juga stand ground saya Sampai hari ini ya Maksudnya kalo ada orang Mau kasih sampe gimana-gimana Oke saya berhak menerima Tapi saya juga berhak melepas Dan yang nyasih Gak boleh tersinggung Kadang-kadang pendeta tuh Kalo dikasih barang Gak dipake Jemaatnya bisa marah Betul betul Iya bener gak? Jemaatnya bisa marah Ya memang dan itu kadang-kadang Kayak dilematis buat kita Gitu ya kan Ya tapi saya punya stand ground Kalo ada orang Yang ngasih sampe saya gimana-gimana Ini kalo saya terima Saya pergunakan Misalkan nanti untuk keperluan Yang lain Itu gak keberatan ya Saya harus ngomong itu Saya rasa di depan Melepas banget maksudnya Itu bukan menolak kan Tapi diambil Tapi dipergunakan dengan Ya saya melepas Ya berhak melepas juga gitu Dan saya berharap sih Buat saya pribadi dan istri Kita udah diskusi banyak Mengenai masalah ini gitu Tapi kalo itu masih hak Bukan kewajiban Maksudnya kewajiban Kita berhak menerima Berarti itu bukan kewajiban untuk melepas kan Karena kan harusnya kan Sebetulnya hak itu Sama kewajiban harusnya bisa seimbang tuh Iya betul Orang itu ngomong hak-hak doang Tapi kewajiban yang gak dilakuin Makanya saya bilang hak Hak untuk melepas itu Paulus yang ngomong juga sih Maksudnya Buka Aku Upah pelayananku adalah Tidak ada upah Dia sendiri begitu Karena dia sendiri Disinggung ya kalo di Korintus Kita ngomong konteksnya Disinggung ini Mengenai pelayanan gimana Makanya gimana yang Paulus pun Masih menjadi Membangun tenda Betul Nik ya Masih melakukan pekerjaan Membangun tenda Dan dia ada beberapa Jadi dia ada beberapa yang dia terima Ada beberapa yang dia juga gak terima juga Iya kan demen camping Iya Mata yang gak Iya iya Jadi gitu sih Jadi istilahnya kalo buat saya ya Misalkan nanti kalo tadi pertanyaannya Kasih 100 juta kok Buat kok Andre Gimana? Ya udah pasti saya terima Misalkan gitu Tapi sisanya kalo Tuhan gerakan saya ke yang lain Gitu ya kan Eh Andre Udah cukup lu ya Lu sekarang tolongin si Manuel tuh Misalkan gitu Yaudah kalo Tuhan suruh ya Saya kasih lah Karena kan gini Apa yang saya punya Semuanya dari Tuhan Kan gitu dong Dari Tuhan juga dong Tapi kalo gitu Bisa juga dong Ada orang ngomong Tuhan suruh saya simpen Bisa Tuhan suruh saya beli jet Pribadi Tuhan suruh saya investasikan Itu makanya kembali lagi Kepada standing ground masing-masing Aba Tuhannya sendiri Kalo back to Bible nya Paulus sendiri ngomong upaku Yalah gak ada upa Tapi kembali lagi Boleh gak sih Pendeta itu hidup layak Saya mau nanya Hidup layak Layak ya Anak-anaknya bisa sekolah yang baik Boleh dong Punya mobil yang baik Nah Ukuran yang baik itu seperti apa? Relatif Kalau yang baik itu adalah Merisi terbaru Roll Royce Tiap minggu jalan di Plaza Indonesia Nah itu Makanya saya bilang tadi Kalo kita ngomong lebih dewasa lagi ya Kekayaan dan kesederhanaan Saya selalu balik disitu ya Kekayaan dan kesederhanaan Seharusnya bisa Sejalan Berdampingan ya Berdampingan Oh berarti ini lawannya prosperity gospel berarti Aduh Exactly Karena lu malah ngelawan Oh gak gak Gua cuma kasih tau Gua akan bertrokin Sorry tadi Sorry tadi gua kelewatan Bisa di.. Jangan disensor? Iya Inser jangan disensor Tadi berarti dia udah nangkep maksud saya nih Si jurnya kan udah nangkep Memang ternyata kan kita aja yang twist pemikir aja Gak tapi Tapi lahir dari mana sih kok sebenernya prosperity gospel ini Yang sampe pendetanya bisa money comes here di depan mimbar gitu teriak gitu Ya kalo ada udah cukup survei pada waktu itu bener surveinya Ada Ada Mari comes here Gitu Itu bentar popo Bukan ada satu lagi Bukan yang lain lagi lah ada Di luar negeri ya bukan disini Itu ada klipnya terang terangan kok begitu Disini gak ada ya? Disini kan gak pake bahasa Inggris Duit Mari ngapa? Gitu 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 banyak ala lagi ke depannya Gitu Ada saja ini Aduh Beda-beda bahasa doang nih Komedi bahasa Ada 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 Aduh Iya kalo memang prosperity gospel itu ya asal muasalnya ya lagi-lagi Dari mana sih kok sebenernya? Ya dari jaman dulu itu Dari jaman Aduh Tokonya orang kulit hitam lah Gitu Tapi sebenernya berdasarkan ayat juga kok Alkitab juga Atau dia mengambil potongan Dia mengambil potongan Gini deh Kita ngomong ke balik belak-belakannya lagi Kalo memang prosperity gospel itu berkelimpahan itu Gini tapi tapi gini ya Saya yakin anak-anak Tuhan itu diberkati Amin Ya gitu Terus saya yakin kesitu Tapi berkat itu buat apa? Itu nomor dua tuh Nah tapi kalau prosperity gospel itu Centernya bukan di Tuhan Masalahnya disitu Centernya di gua Gua harus jaya nih gitu Iya Gua harus paling-paling gua Gua hidup gua harus gini-gini Terus kenapa ada gospelnya? Karena menggunakan ayat-ayat Karena lagunya gospel Lagunya gospel Iya karena menggunakan ayat-ayat tertentu yang kadang-kadang Out of context Masalah kan gitu selalu Comol gitu Iya asal comol Gak liat konteksnya apa Diakini seperti ini Lalu dijadikan gini Dan apalagi punya orang itu punya karisma sedemikian Rupa gitu ya Jemaatnya juga jadinya Wow This is true Dan lagian siapa sih? Gak ada orang yang pengen tiba-tiba hidupnya Uh Melejit gini dan lain-lain gitu Dan lain-lain Kalau jemaat-jemaatnya juga gak ada yang Jarang yang prosper juga tuh ya Yang disitu ya Kok ya Iya sih kayaknya Kita perlu selidiki lagi Ya justru kan dia berjemaat itu biar prosper Biar prosper Tentunya ampe mati juga gak prosper Well gimana Harusnya itu udah study case 1 ya Iya Udah mati tuh sih Bambang Si Bambang pasti miskin Cabut Gitu kan Wael ya Maksud gue Sebenernya ada Gue udah pegangin aja Sebenernya ada 3 contoh kansul aja Bambang, Joko, sama Anwar gitu ya Anwar gitu Mati nih gak ada yang kaya nih Salah ini bro Keluar dari kita Salah ya Sebenernya And gitu ya Aduh sebenernya Tapi kalau misalkan Satu gereja Atau pendeta nih Menggunakan duit jemaat persembahan itu untuk investasi gimana? Menurut kau sendiri Ngeri ya? Iya kak Karena kan Mungkin tujuannya orang kak Memberi untuk pekerjaan Tuhan Untuk misi Untuk apa Tapi Ada nih Tunggu dulu Ini investasi atas nama Kas gereja Supaya nanti Kas gereja berlipat ganda Yang dikomaksudkan Atau Masuk kantong pribadi Tapi kan Ya gak ada yang tau tuh Masalah itu Masuk kantong pribadi Atau Intinya Ketika Ketika investasi kan Gak ada yang menjamin dia Bisa tetep gitu Ya itu Betul itu Makanya Ini kan pertanggung jawabannya Duit itu dikumpulkan komunal Kepada satu badan Kayak gereja Tentu saja Resiko yang harus diambil Resiko yang paling Minim dong Lagian kita dikasih Seharusnya Iya dong Untuk mengelolakan Karena uang ini nantinya Sebagai gereja Untuk menyejahterahkan Atau untuk membantu juga Orang-orang yang berkekurangan Makanya kalo kita di RC ya Saya selalu ada pos yang namanya Pos sosial kita Even now and then Bahwa kan setahun Berberapa kali Kita pasti sumbangin itu semua Yang dipercayakan sama kita Laporannya ada Bisa dicek Kita selalu sumbangin Karena saya tau Ini kalo ada uang dipercaya sama kita Ini gak buat diri kita sendiri juga Bagi-bagi Sama yang membutuhkan Gitu sih Iya Iya Gitu Bahkan saya punya impian ya Saya ngomong sama beberapa temen-temen Yang bisnis nih Yang di gereja kita Eh lo orang udah kerja bagus Punya bisnis bagus Bukain kelas dong Gimana caranya ngelola bisnis bagus dong Ngajarin dong Gimana caranya ngelola keuangan Bagus dong Biar anak-anak yang lagi pengen belajar Ngelola duit Gimana-gimana bisa belajar Pengennya tuh gitu Jujur aja Bentuknya gimana Ya boleh kita diskusi lagi lah Lebih jauh kan Sebetulnya begitu lebih bagus ya Daripada kasih umpannya Daripada kasih umpannya doang Betul Iya Daripada kita kasih umpannya saja Tapi tidak teredukasi orangnya Ya gak Ilang lagi Ilang lagi Iya pasti duitnya buat persembahan ke gereja Aduh Kenapa kasih itu arahnya Kan orang tuh udah digiring ya Udah mulai ke Udah gue lurusin Udah gue lulus prososnya Ditabrak sama dia Aduh Dia memang gak seneng kalo lu kesana Iya Mau maaf ya Tapi jangan disanser Tapi gitu bagus ya kok Iya sih, iya idenya tuh gitu Jadi orang yang melayani gitu Melayani dengan kesanggupannya dia gitu Gak memaksakan untuk melakukan yang tidak dia bisa gitu Tapi balik-balik lagi ke duit kok ya Ini kan si Niko sosok-sobain nih apa bahasannya Gue pengen bahasin nih Niko Soal nama-nama jemaat Yang ditampilin di slide Dengan jumlah nominal persembahannya Apakah itu ada Nuel Gue pernah mengalami Tapi gak di slide Ada kayak Mading Ada nama-namanya Kayak ada chartnya gitu deh Itu lupa masukin ke flashdisk Aduh print out Lupa Tapi gue gak pernah Berarti kalau masukin ke slide Dia masuk ke dalam ibadah dong Masuk cuy Ke rundown loh Tujuannya apa itu ya Itu makanya gue mau nanya ke Andre Menurut pendapat saya Karena gue gak tau ini bener atau enggak Menurut pendapat saya pertama Yang kita perlu selidikin Maksudnya lebih jauh tuh Ini permintaan siapa? Kadang-kadang memang si pemberi sendiri minta loh Ada Ada Pemberi yang mau dapet nama Ada Gak usah so Kaget Kaget yang terencana gue heran Dari si pemberinya sendiri Mau namanya tampil Ada Tapi bukankah harusnya Tapi lu melarang kok karena itu Misalnya menurut lu gak bener Napa lu Oh kamu mau tampil? Oke aku tampilin Gak usah gitu Masih gue Eh anda ini gereja kok Gimana sih? Eh anda Yayasan tsunami anda Dikasih namanya Ini bukan bencana alam kawan Ini rumah Tuhan Tuhan aja tebalikin Toko-toko depan gereja kok Aduh Tapi kalo kita kembalikan Tapi sih memang sih Kalo tangan kiri memberikan Tangan kanan ya gak perlu tau Seharusnya Tapi mulut teriak Gua habis ngasih nih Ya gak gitu maksudnya Gua habis ngasih nih Esensinya Dan saya berdoa sih Di tempat kita juga Kita harus punya mental begitu ya Mau kita memberi berapa pun Atau gimana pun Ya kita gak usah keluar nama lah Kan Tuhan tau Itu dia maksudku kok Berarti sebenernya Oknum lah itu Oknum Oknum yang akhirnya disetujui oleh Seluruh gereja Maybe Seluruh gereja Seluruh gereja Maksudnya seluruh Satu gereja itu Satu gereja itu Iya oknum lah Tapi gua rasa mungkin Mungkin banyaknya keberatan kali Cuma gak bisa speak up aja Mungkin kalo speak up dia Kamu melarang Tuhan Engga soalnya yang speak up itu Uretannya paling bawah Kalo ada yang paling atasnya Kalo yang paling atasnya Kalo yang paling atas kalo engga Yang nobody Iya Bapak ini nama saya turunin Oh seger apa Setelahnya saya hapus Ganti iklan Kopiko Ternyata yang punya bisnis Kopiko Iklannya dia-dia juga Sebentar Perusahaan dia juga Mulai liar ya Nick mulai liar Nick Ini mulai liar Ayo kita kembali ke laptop 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 ya Nih Ini gunanya orang kayak gue sama koalya Iya Untuk meluruskan Karena gue disini kan Berusaha sebagai orang yang kontra kan WLnya Bukan Sebenernya bukan kontra atau engga Masalahnya ada Iya 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 Kita memberikan relevansi Relevansinya Untuk diluruskan Cuma agak dipatahkan aja Semacam Kopiko Ada Habis pertanyaan itu kenapa sama Kopiko Kepikiran gue itu doang Paling gampang berangnya Gimana kok Ya tadi saya udah bilang Sebenernya kalo memang seperti itu Ya kalo tangan kiri memberi Tangan kanan ya No name lah Harusnya no name aja Sebenernya tuh hukumnya wajib atau engga sih Sebenernya Untuk Tangan kanan memberi Dan tangan kiri gak tau gitu Kebenaran fitur mantuan Alkitabnya ngomong begitu Wajib berarti Harusnya gak dikasih tau Ya kalo kita ngomong begitu It's soul Harusnya menurut saya It's final dan it's soul Kenapa mau nama itu diadain Pertanyaan saya Kalo sampe harus dia memaksakan Nama dia harus ada Apa lagi Kau antri gak ngerti ini we Kau antri berarti gak ngerti esensinya Apa esensinya coba Jelasin Jelaskan dong Misali Misal Di slide pertama Satang Baseball ada Manuel, Niko, Andre, David Aldo di slide kedua Nomor 11 Aku kan ingin nomor 1 Oh iya Terus ada nominalnya Mamu yang 10 juta Trigger Berarti aku ingin Ya 10 juta 500 Juara 1 Juara 1 saya Jadi kayak ditandingkan gitu Supaya Gua ngerti ini dari sudut panjang marketing Iya betul Karena gua jalan di marketing nih Kita kalo di game aja begitu kan Iya Leaderboard Trigger kita untuk Play harder Terpacu lu gitu lu Microtransaction jalan Pembayaran semua jalan Demi kita dapet ranking 1 di server Atau dimanapun itu lah Competitive play Nah ini kan berarti Mereka mengimplementasikan Competitive mechanics Dalam sebuah game Itu masuk ke dalam Church game Oh Supaya pride nya orang tersebut Kena terus dia harus Naik gitu Tapi emang iya sih Maksudnya Kita ngomong secara Orang manusia aja nih ya Iya Itu mempengaruhi psikologi Menurut saya Jadi pengen Marketing talks ya Makanya kalo Koantri punya perspektif lain Itulah yang pengen aku dengar Ya kalo saya mempengaruhi Perspektif kalo kita memberi pada Tuhan Ya udah No name aja Buat apa Ada kok orang-orang yang maksudnya Alhamdulillah Alhamdulillah Boleh Ya tersengah lah Maksudnya yang penting Lama-lama ngadu nickname Tau-taunya dia juga Saya yang nomor satu Dia juga orang Dia kalo begini kok cepet ya Nick ya Cepet sekali dia Dia juga orang-orang Gak usah ambil kemuliaan apa-apa Justru orang yang tulus seperti itu Ya menurut saya Tuhan lebih liat ya Gitu sih Harus ya Iya Dewasa juga mungkin ya Lebih dewasa dong Oke Pertanyaan Pertanyaan kita nih Kalo misalkan Tiba-tiba Aldo kasih Koko 100 juta Gak ada apa-apa nih Gak ada angin Gak ada hujan Koko terima gak? Pertama saya tanya Kenapa? Kenapa? Misalkan Jawab ya Gimana caranya Besok bisa gak? Gimana caranya Koko Andre terima? Gitu Kalo gua sih pasti bilang Kalo gua ngasih tiba-tiba ke Koko Andre Pasti gua akan bilang bahwa Ya gua gak tau kenapa Kayak ada sesuatu aja Oke Yang minta gua transfer lah Ada suara-suara Tapi ya mau dikondisikan lah kok Nama gua masukin dikit-dikit lah Tempat parkirnya kalo bisa yang Depan pintu ya kok ya Ada pelangnya Aldo Alamak Kalo bisa dikasih pintu banget Pernah kasih 100 juta Ada detailnya Mari kita berdua kayak Seperti dulu Karena kita kan lagi bicara Sudut pandang manusia Gila Gak tapi mungkin kalo gua ngasih lu Pasti tendensinya adalah Mungkin ada sesuatu yang Mendorong gua untuk kasih ke lu Tanpa alasan apapun gitu Ya jadi pertanyaan gua maksudnya Apakah saya terima gitu Ya Dengan alasan seperti itu misalnya Ya saya bilang gitu Saya udah jawab tadi kan Kalo ada orang mau beri sama saya Saya terima Saya terima Ya tapi saya juga berhak melepas Lagi-lagi tuh Nah gini Kalo saya pribadi ya Sampai detik ini melatih gitu Dalam artian Kalo ada orang yang ngasih saya tertentu Atau kalau saya ada PU udah punya banyak nih Saya pasti akan bertanya Tuhan ini buat apa? Saya cukup Saya cukup Tuhan Buat apa? Mungkin jangan nominal uang kali Barang Iya itu lah sama Kita uji dia nih Kita uji dia Nah jadi di segmen ini kita memang langsung Uji Gembala sendiri ya Coba Ratchet mail yang RM 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 Panerai Contact milik tadi ada semua tadi Bingung dia Bingung dia Waduh Kita punya jam tangan 2M misalnya Saya berikan kepada ko Andri Buat apa jam ini? Ya buat dipake dong Kita mau say thank you Kita udah dimentorin selama hari Iya Oke oke dikasih Padahal baru sebulan lalu ketemu Iya bener Iya kembali saya ngomong tadi Ini saya terima Tapi saya juga berhak melepas Kalo ada apa apa Jadi kalo saya ga pake Atau saya jual Saya ganti ke yang lain Gak boleh tersinggung Misal Saya akan jawab begitu Apalagi saya tau nilainya sebesar itu Yang melebihi kebutuhan saya Gitu Ini bukan jawaban klise ya Tapi memang ini udah nilai Yang saya dan istri saya Coba sepakati Dan Saya ga bilang saya so kuat juga Makanya saya ngomong Sampai detik ini masih begitu Iya Saya ga Saya ngomong fair dong ya Sampai detik ini masih begitu Dan doain aja tetep Amin Berarti dikasih uang Bisa aja dijualikin Atau dilepas ke orang Atau bisa dijual Kalo dijual uangnya buat apa berarti Ya dikembalikan lagi Untuk memberikan kepada gereja Sebagai pos yang gereja kelola Untuk kasih siapa Atau kalo saya tergerak Misalkan ada temen saya kesusahan Ah ini kayaknya saya kemana Bisa doain dia Dia butuh Loh kok malah gue yang dapet Jangan-jangan ini untuk dia Kan bisa berpikir gitu Bener 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 Bukan dipake foto masking instagram kan Iya Iya Itu kan nanti tugas kita We 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 Masih He We Tapi Ini saya ada baca satu buku Yang namanya Upside Down Kingdom Upside Down Kingdom Maksudnya kerajaan yang Terbalik dengan apanya Pola PK dunia Itu buku bagus Dia bilang Dia tulis itu yang membuat saya Tertegur dan juga Menarik juga Dia bilang andai sistemi ekonomi dunia Terbalik Upside Down Setiap yang punya Bagi yang paling susah Setiap yang punya Bagi yang paling susah Loh nanti yang memberi kurang dong Nah pada waktu dia kurang Yang ini lebih Yang ini kasih dia lagi Gak ada Selesai kasus ekonomi Dia kasih challenge teori begitu Gitu Sosialis komunis Gitu Gak tau deh ya Pokoknya saya bacanya begitu Tapi sebenernya menarik ya Ini kalau prinsip kelajaran Allah yang punya Tapi Kalau di dalam satu church Misalkan kalau ada yang berkekurangan Kita bisa bantu Nanti uang Gini Menurut saya Gak selamanya orang hidup Perodanya di atas Iya Iya dong One day ada temen kita kesusahan Yaudah kita bantu Misalkan seperti itu Dengan apa yang kita bisa Dalam konteks Gak duit aja ya Tadi Niko udah ngomong Betul dong Esensi masalahnya Kita mesti cari tau dulu Kenapa sih dia sampai kekurangan Oh miss minutes kah Atau masalahnya Dibenerin dan lain-lain Sampai dia jadi Eh ternyata yang Yang apa Membantu pertama Kena musibah Dan bener-bener Dia down Bantu kali Kan kalau semuanya bisa Bekerja dengan seperti begitu Selesai Iya Tapi ya ini lagi-lagi Itu sih kayaknya agak sulit ya Itu maksud saya It's challenging Buat kita taruh Lempar ini ke generasi sekarang Yang dengerin kayak gini-gini Buat temen-temen Yang sebenernya kan Temen-temen ngomong gini kan Karena kerusahaan Bener gak? Sebenernya sih bukan kerusahaan kita ya Sebenernya ini orang-orang di luar Kami wakili doang Iya Saya sih gak punya kerusahaan itu Iya Saya mau cuman dikasih Tidak tau aja Tolong dong bilang dong Dan semua orang yang nonton Percaya Iya Eh kok tapi lu punya mimpi untuk punya gereja yang gede banget gak sih sebenernya? Mimpi I pray Jujur saya sama di sistraya Oh ini juga baru terjadi Ini pembicaraan pilotok lagi nih malem-malem Istri saya bahkan juga udah ngomong sama Kok hari malem-malem pilotok mulu ngapa-ngapain apa ya? Iya Ada momen-momen dimana? Itu kan tidak domen Oh iya Oh iya Tidak mungkin bro Iya 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 maksudnya itu ada omongan juga Kita bilang Aku kok melihat Maksudnya saya juga melihat sama dia gitu Bahwa saya gak doain gereja ini Masif gitu ya Maksudnya aku berdoa mau punya jemaat yang hidupnya terbangun Udah itu aja gue Jadi gak minta besar? Jemaat-jemaat yang kuat Ya kalo besar isinya kayak lu semua juga Kayak gue juga Kayak gue Kayak dia Aduh Loh Ancur ya? Iya Lu bayangin Bayangin Satu gereja tuh Takut kurus Iya bener-bener Maksudnya tuh Si kohantri cepet berangkat Si kohantri Kata Tuhan ini orang terlalu baik Ditarik si orang Tidak terlalu baik Tidak terlalu baik Ini beda sama yang lain Angkat-angkat Besar kan belum Gimana ya Maksudnya besar Rame Rame gitu loh Iya Mega Iya Iya lu pengen punya keren dulu Jadi mega church gak sih sebenernya Aku sih berdoa Minta doa yang kuat Jemaat yang kuat lah Itu yang saya doain Tapi nanti pokoknya Kalo udah gede kok Jangan lupa Bangku depan buat kita ya Kalau bisa bangkunya kasih sarung ya Jadi beda sendiri Warna gold Iya Ada ya Lala Aduh Banyak yang saya gak tau Kurang piknik gitu ya Bukan Ini kerasaan orang lain Oh Saya orang lain Saya mah juga cuma main bak nebel Spesifik lagi Gopongnya Tapi sebenernya kalo mega church Kayaknya gak kepikiran banget lah Eh sorry Di Indonesia mega church apa aja sih Yang udah ipungannya mega church Waduh Sorry gak Gue bukan Gue bener-bener gak tau Lo mau karna Eh gini 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 Piknik dulu ya Durasia Durasia Mending googling Oh iya 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 Googling mula jelas Ya pasti di setiap distrik anda Udah nih ya Kembali ke Bagian-bagian uang kayak tadi lah Kita kembali ke situ kan Jadi Kalo kita bilang hidup mewah dan kesederhanaan Ya mestinya sih Bisa berjalan Bareng Dan lagian kalo kita rasa-rasanya Ya Gini deh Kenapa kita mesti memberi kepada Tuhan Apa Tuhan kurang duit? Enggak Saya kan yakin gak gitu Kalo Tuhan kasih skema kita harus memberi Kenapa sih? Salah satunya saya yakin ya supaya gak mat Kita tuh hidup gak matre Gak terikat Gak terikat oleh yang namanya duit itu Iya Gak terikat dengan yang namanya duit itu Gitu Jadi kalo tadi konteksnya kemewahan ya gitu Dimana hartamu berada disitu Hartamu berada Is a duck Gitu ya kan Untung gue sih gak disitu ya Jadi istilahnya kalo Tanda kutip ya Kalo saya boleh pinjem secara sederhana lah ya Mungkin over simply Ya dibilang Ya saya punya pemikiran agak simple misalkan Kalo level pemberian kita Dibandingkan dengan level semua barang-barang mewah kita Lebih banyak level barang-barang mewah kita Ya Dimana hartamu berada Disitu artimu berada Hardcore truth ini kalo kita ngomong Ya tapi seperti itu kan Gitu Kauannya saya berada gak boleh punya barang-barang mewah Ya boleh sah-sah aja Sah-sah aja boleh Kalo bisa beli dan lain-lain Tapi inget lah Bahwa hidup itu gak cuman untuk diri kita sendiri saja Ya tapi kalo ayat itu dipelintir untuk orang makin banyak ngasih persembahan ke gereja setuju gak? Karena kalo gak ngasihkan teraka kok katanya Aduh Oh gak kena belalang pelahap Ya pertanyaan gue dulu Ya itu kan sama kita paralel Kita put the basic dulu ya Mau namanya apapun yang namanya kita memberi ke gereja itu Kalo menurut saya dasarnya apa? Karena saya mengasihi Tuhan Udah itu dulu basicnya deh Jadi kalo ayat-ayat kayak gitu dipelintir untuk seakan-akan men... Menapa ya tanda kutip Kita bilangnya apa ya? Kayak mantra Apalagi mancing Mancing-mancing gitu untuk memberikan kepada gereja Seperti saya bilang Tuhan kayaknya gak butuh duit Iya dong Tuhan gak butuh duit lu Maksudnya gitu Bukan masalah lu beri banyak gitu Karena sumber-sumber dari lain pun saya yakin Tuhan bisa pake orang-orang yang Bahkan non yang gak dateng ke gereja Untuk kasih gereja bisa gak? Yakin gak? Bisa gak? Bisa Bukan itu Makanya kita memberi itu kenapa sih? Kenapa memberi itu jadi ribet gitu Memberi ya karena kita mengasihi Tuhan Iya Makanya Masalah yang kemarin ngomong tuh Yang lu sharing tuh kalo orang memberi gimana? Iya bener Iya gue tau Yang mana nih yang satu kasih dapet 10 Itu yang Ini materinya Materinya Yudha Berjemusti Ada anak stand up Jadi dibilang namanya berkat itu Gak bisa kita hitung secara matematik Gak bisa tuh lu Namanya punya kamping satu Lu kasih orang Lu dapet berapa? 10 10 Udah 10 Udah 10 Udah 10 mau buat apa? Kasih orang lagi Jadi 100 Udah 10 mau punya buat apa? Kasih orang jadi seribu Buat apa? Bener juga Jadi berkat itu memang bukan hal yang mesti dihitung Karena napas aja menurut gue berkat Bener malu Lu gak seneng kan? Lu gak seneng kan? Lu gak seneng kan? Ada bijaksana ya di Lu kayak geli kok gitu Gue kalo denger dari omongan dia Gue jadi geli Gitu loh Udah ya? Udah cukup kali ya? Cukup kali? Udah cukup Untuk menanggapi keresahan seperti ini Mungkin bisa kasih pesen gitu Message-nya tuh apa sih? Sehingga kalo kita mau ke gereja Melihat hamba Tuhan Kita gak Gak ketemu Mikir kemana-mana gitu Ya kalo saya berpikir Kembali lagi kepada diri kita Yang mau memberi pemberian Janganlah memberi pemberian itu Diukurkan karena Wah nanti duitnya dipake pendeta Jangan Sekali lagi Memberi itu ya karena Kita mengasihi Tuhan Titik Itu aja Dan seharusnya faktor si penerima Mau ngapain Itu tanggung jawab dia sama Tuhan Kan gitu dong? Tanggung jawab dia sama Tuhan Bagian lu Bagian kita memang Tuhan aku mau ngasih kamu Aku mau ngasih Gitu Ini aku kasih After that yaudah Kalo mau sampe dipake gimana-gimana Ya dia yang tanggung jawab Dan saya yakin deh Yang pake gimana-gimana itu Itu bermain-main dengan yang Memberi berkat I don't play with that Gak berani gitu maksudnya Kalo kita seharusnya punya pikiran gitu sih Jadi kalo memberi Ya memberi karena kita Mengasihi Tuhan On the other side Buat orang-orang yang Istilahnya melayani ya Seperti saya udah ngomong berurang-urang tadi Kekayaan dan kesederhanaan Seharusnya bukan Untuk yang ditabrakan Bisa kok Kita istilahnya Istilahnya kita punya Ya kita bisa dikatakan Misalkan kekayaan Dan hidup Hidup sederhana Ya bisa kan Bisa kan Hidup cukup kan Bisa kan Tentu saja itu jangan ditabrakin Jadi seakan-akan kalo kaya Itu udah pasti mewah Ya itu juga Dan yang terakhir Dan juga Dan jangan juga Sampai stigma ada Kaya itu dosa Miskin adalah aib Ya jangan gitu dong Kadang-kadang ada orang yang Kau miskin Kau kasian Kau aib banget Ikut Tuhan gimana-gimana Enggak gitu loh Gitu Kayak dosa gak? Enggak Enggak Cinta uang Yang dosa Gitu Cinta uang Itu gawat sekali Cinta uang People can do anything Atas nama duit Bisa lakuin Hal-hal yang ngeri ya Gitu Jadi pesan saya sih Gitu aja Kalo soal duit-duit kayak begini Kenapa Maman? Masih ada mau duit? Enggak Gak cukup Soalnya udah 50 menit lebih Kita nanti bahasin waktu lagi Soalnya enggak Saya udah gak sabar googling Megachers ada apa aja Nanti searchnya boleh ditunjukin Ini soalnya tiba-tiba Gua girimin gua link daftar Megachers Support ya Support ya Dengan cara support banget Kayaknya Oke buat Nasi mau terima resiko gak ngerti Makanya duduknya di belakang Biar aman Bener juga Enak banget hidupnya Oke sekali lagi buat Bravers Sekali lagi kita berharapnya Kalian dapetin sesuatu Dan kita pasti akan lanjut Di topik-topik selanjutnya Dan kalo kalian punya Topik yang menarik Yang kayaknya nih layak dibahas Atau karena kalian juga Punya keresahan-keresahan gitu Kalian bisa langsung ketik di kolom komentar Nanti tim kita bakalan ngecek terus Oke tanpa berlama-lama Thank you sekali lagi Buat yang udah nonton Jangan lupa sharing Share, subscribe Dan mudah-mudahan semuanya Diberkati Sampai ketemu lagi Di Grave Talk selanjutnya God bless guys